Intro Kalau sampai salahnya orang yang dicintai Kayak Nabi Adam Nabi Adam itu salah Karena makan Sajarotil Khuldi Kata cerita-cerita gitu Nanti bisa diperdebatkan Sajarotil Khuldi itu nama larangan Itu nama salah sebetulnya Nanti tanya Pak Qures Itu kan sebetulnya gini Istilah Khuldin itu bahasa setan Al-aduluka Jadi Iblis itu Goda Adam Kamu ingin mangan pohon keabadian Jadi kalau kita istilahkan Sajarotil Khuldi Berarti mengesahkan istilah yang dipilih Setan Makanya saya gak Sokohnya Sajarotil Khuldi ya ikut Sajarotil Khuldi Tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai Dipakai setan Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya Makan Makan tapi gak banyak Makanya sebagian aja diredaksikan Dhaqo Dhaqo itu ngecipi Makanya ada akala Berarti Dhaqo juga disebut Aklu Tapi Aklu yang sedikit disebut Dhaqo atau Dhaqo Nah Ketika makan itu Allah Dhaqo Dhaqo Tapi Dhaqo oleh orang yang dicintai Diwarai Jangan ada akal Dan aku tidak bisa diwarai Dhaqo supaya tidak sepura Jadi kalau anak Atau minggat Orang disayang Disanggat Minggatlah Makanya Al-sayi'ati Sayi'ati Man Ah Tidak Disanggat Fata'laqqo Adham Mirabhi Kalimatin Fatah Ba'aleh Makanya Kalau saya baca ayat itu Cek enak Jadi Sama Mata Ini Jangan Jadi Minggat Dhaqo 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 Mula Mula Makanya Itu Jadi Quran itu Luar biasa Akhirnya Nabi Adam Penderducer Tapi Sudah Bawa Bekal Diwarai Nah Ternyata Apa Maksiyatu Adam Maksiyatu Mu'adzimin Maksiyatnya Orang Sangat Menghormati Allah Jadi Kalau Kamu Ingin Jadi Wali Itu Pertama Harus Kamu Berstatus Al-Mu'adzim Al-Mu'sabdih Ternyata Kata kuncinya Gini Kata Tafsir Ibnu Kasir Wako Samahuma Inilah Kuma Laminan Nasih Saya Ini Kan Muridnya Mbak Meimun Muridnya Bapak Saya Kan Gak Terbayang Orang Pakai Namanya Allah Kemudian Dusta Jadi Cetan Bilang Wawahi Demi Allah Bahwa Saya Menyuruh Kamu Makan Bueh Itu Laminan Nasih Wawahi Pakai Kata Wawahi Terus Allah Sudah Merevisi Larangan Itu Sekarang Sudah Bilang Boleh Nah Karena Kata Pakai Wawahi Terus Kata Nabi Adam Fawawah Waizatika Ya Rabbi Ma Zonan Tuhan Nah Ahadgan Yah Lifu Giga Kadiban Ini Dawi Nabi Adam Adam Tak Kandani Orang Nur Itu Alasan Namaku Terus Adam Atau Tempengiran Waizatika Demi Kehormatamu Ya Allah Fawawahi Ma Azunno Anna Ahadgan Yah Lifu Giga Kadiban Saya Tak Pernah Ngira Ada Hambamu Ada Makhluk Kemudian Mencatut Nama Engkau Kemudian Dia Kenapa Saya Sebut Sebut Nanti Tadi Asmani Mbah Andekan Saya Punya Teman Biasa Bodoni Saya Biasa Bodoni Saya Nipu Saya Terus Bilang Gini Gus Bajinan Ditimbali Mbah 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 Dan Dia Sumpah Kira-kira Tak Pikir Apa Enggak Enggak Pasti Saya Langsung Sumpah Pasti Ya Dibodoh Karena Sangking Wibawanya Mbah 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 Nabi Adam Sangking Wibawanya Allah Di Hatinya Nabi Adam Kita Wallahi Allah Sekarang Halalkan Itu Sudah Tidak Pikir Panjang Karena Dia Tidak Penangira Ada Orang Mencatut Nama Allah Kemudian Dia Dus Seperti Di Dunia Santri Misalnya Ada Yang Dipanggil Habib Ali Disumpah Tenan Taurah Mbah Teman Yang Biasa Bodoni Sampai Langsung Sampai Takutnya Sampai Takut Istri Dibilang Teman Bojomun Lepon Itu Mesti Tidak Dikonfirmasi Saking Takutnya Nah Nabi Adam Itu Seperti Itu Saking Takzimnya Kepada Allah Sehingga Ketika Dicebut Wah Wah Itu Yang Kata Kuncinya Itu Kalau Sampai Neliti Ini Kesangannya Pak Kuras Pakai Madadul Kalimah Itu Kelihatan Itu Rujuknya Ke Iblis Jadi Adam Disitu Korban Terus Kan Iblis Sumpah Ke Adam Khawak Padallahu Iblis Menunjukkan Adam Bapak Jika Dua Orang Ini Maksiyah Semuanya Korban Dia Hanya Sebagai Ob Kreator Yaitu Iblis Tapi Nabi Adam Sampai Tertipu Gara Gara Tadi Ketika Ketika Menyebut Nama Engkau Saya Tidak Pernah Mengira Ada Orang Menyebut Nama Engkau Kemudian Dia Duz Tah Saya Bayangkan Orang Paling Brengsek Sekalipun Temen Saya Kalau Bilang Duz Jadi Wong Sebakat Wali Itu Begitu Nah Kalau Jenis Ini Kok Salah Itu Wajal Sayyati Sayyatiman Abad Kajim Nabi Dalam Lahirnya Juga Pernah Salah Dalam Lahirnya Karena Nabi Memberi Izin Orang Orang Munafek Tidak Ikut Perang Salah Salah Adalah Kewajiban Perang Zaman Itu Karena Zaman Itu Memang Orang Orang Kafir Juga Merangi Kita Sehingga Kita Dibulahkan Merah Perangi Jangan hanya cerita Nabi Perang Berarti Perang Sare Ajarak Gitu Nabi Perang Karena Di Perangi Jelas Ayatnya Diberi izin Bagi yang Alami Yuko Talun Di Perangi Baru Diberi izin Perang Jangan langsung Bangun Tidur Perang Itu Tidak ada Ayatnya Merangi Yang merangi Kamu Jadi Perang Akibat Akibat Bukan Seb Akhirnya Nabi Itu Secara Fekih Itu Salah Secara Fekih Karena Memberi izin Orang Munafek Tapi Allah Ketika Sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Kekasihnya Nanti Sudah dimulai Afawahu Angka Muhammad Tenang Wai Wai Tak Sepuro Cuma Aku Tak Kok Kenai Apa Buka Izin Tapi Kalimatnya Afawahu Dimulai Dengan Kalimat Yang Menyenangkan Afawahu Jadi Ibarat Sampaian Salah Sama Orang Tua Sepeda Wogor Rapam Itu Sapa Salah Cuma Aku Tetap Takok Alasan Ngoboh Gitu Tapi Bilang Sepeda Motor Wogor Woboh Dali Ngoboh Cuma Aku Takok Kena Ngoboh Tapi Ngoboh Dima Ngoboh 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 Kayak Apa Allah Sama Nabinya Jadi Mengkonfirmasi Saja Dimulai Dengan Afawahu Lima Adintalah Wongkarwan Womunafek Gak Dengamal Malah Bu'orairah Perang Itu Malah Ratau Khidmah Jadi Makanya Terus Orang-orang Soleh Kalau berdua Waj'al Zayi'ati Zayi'ati Man Ahbat Ya Allah Jadikan Kesalahan Saya Adalah Kesalahan Orang Yang Kau Cintai Nah Yang Paling Dicintai Allah Tentu Umat Rasulillah Sallallahu 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 Sama yang tak beri Tak beri ijazah Kalau ini tak ijazahkan Gak apa-apa Karena ini hadis Sokhayh Musal-salm Umatnya Nabi Enggak enak Kontra Ewek Pengeran Sebelum Salah Itu Sudah ada Kontra Makanya Nabi Itu Bangga Sekali Saya Diberi Lima Hal Hadiah Sama Allah Yang Umat Sebelum Nabi Sebelum Kau Tidak Diberi Hadiah Diantara Hadiah Itu Terbesar Adalah Saya Diberi Hadiah Akhir Dari Surat Baka Kau Dadiah Gimana Allah Itu Sudah Naik Kontrak Dengan Kita Kita Disuruh Doa Sama Allah Ya Allah Suatu Saat Saya Salah Padahal Kita Pasti Salah Suatu Saat Kita Salah Jangan Kasih Sangsi Oke 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 Itu Kok Enak Gimana Sebelum Kita Salah Naik Kontrak Sama Allah Rabbana Ya Allah Jangan Jatuhkan Sangsi Kepada Kita Jika Suatu Saat Saya Lupa Atau Salah Allah Jawab Nah Makanya Nabi Senengnya Bukan Man Tentang Apa Saya Diberi Dia Akhir Surat Hak Tapi Sekarang Jadi Fitnah Tadi Yang KIKNO Baca Itu Dipakai Tahlilan Kadang-kadang Yang Baca Agak Faham Yang Ritik Juga Agak Faham Jadi Ya Sudah Sebetulnya Itu Diabadikan Di Tahlil Itu Karena Itu Surat Yang Luar Tapi Sebagian Yang Baca Agak Faham Siga Ya Dingin Saja Enggak Faham Tapi Kalau Kita Yang Faham Itu Luar Biasa Belum Salah Sudah Ada Perjanjian Sama Allah Dijawab Nah Ya Umat Umat Salah Orang Langsung Tak Sikso Aman Maksudnya Dintain Toba Salah Terus Kayak Apa Makanya Beda Nabi Itu Bukit Toba Enggak Dengan Surat Akhir Surat Apa Pak Terus Taksir Kedua Umat Ini Adalah Umat Yang Sifat Allah Selalu Aktif Dan Dua Duanya Aktif Ini Perlu Saya Sampaikan Berkali Kali Dua Duanya Aktif Sehingga Orang Soleh Itu Enggak Boleh Mengadili Orang Dolem Itu Umat Rasulullah Sallallahu Wala Sallallahu Begini Logikanya Pernah Ada Cerita Ada Orang Soleh Sedang Sujud Diinjek Sama Orang Fasek Al-Asi Orang Fasek Karena Orang Soleh Ini Diinjek Orang Soleh Bawaan Orang Soleh Itu Kadang Gampang Marah Bawaan Orang Soleh Tapi Pas Marah Itu Nyadut Nama Allah Fawawah Hilah Yafiru Wahul Hulaga Pakai Nama Allah Adekan Dia Bilang Asam Maneku Itu Malah Gak Bapak Karena Misoh Misoh Sendiri Itu Urusan Dia Tapi Pakai Namanya Allah Fawawah Hilah Yafiru Wahulaga Allah Tidak Nampuni Kamu Itu Allah Langsung Memberi Wahyu Ke Nabinya Zaman Ini Allah Ngetikan Ini Yang Cerita Rasulullah Orang Itu Tak Ampuni Yang Sujud Amalnya Tak Hilangkan Kenapa Allah Tersinggung Saya Ini Bisa Akfir Bisa Ngampuni Kenapa Kamu Nifati Saya Hanya U'adzib Jadi Kira-kira Allah Tersinggung Sifatku Ganti U'adzib Jadi Sifatku Kan Hilang Sifat Jadi Kalau Kamu Melihat Orang Orang Maksiyah Pikiran Kamu Allah Itu Tidak Fair Bisa Saja Tapi Kamu Sifat Itu Sifat Itu Tidak Fair Harusnya Tapi Orang Soleh Ini Wah Wah Lah Yafir Wah Hulaga Itu Allah Tersinggung Kenapa Tersinggung Karena Allah Hanya Disifati Yu'adzib Bukan Disifati Yafir Padahal Allah Bisa Yafir Bisa Yafir Sehingga Waksi Ketika Seperti Itu Waksi Adalah Ketika Nabi Da'a Alihi Tidak Usah Diterjemah Itu Sama Allah Malah Waksi Dikasih Bahkan Turun Ayat Jadi Kita Melihat Ahlul Maksiyah Oke Kita Tidak Cocok Dengan Mereka Tapi Tidak Cocok Tetap Berharap Mereka Kita Tarbiah Karena Kita Tidak Boleh Yifati Allah Yu'adhib Hum Kotan Mungkin Ramel Jadi Pengheran Komen Kotan Isawai Allah Yafir Itu Pelajaran Bagi Kita Jadi Ternyata Si Soleh Tadi Ditegur Sama Allah Kamu Tidak Bisa Seperti Itu Mange Lati Yata Allah Alayyata Allah Torong Jawa Sumpah Serapah Kok Isaw Aku Sifati Yu'adhib Aku Isaw Akhfir Makanya Di I